Hai serbuknya berwarna merah ya ini mantap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya bagaimana kabarnya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Alhamdulillah kita di pagi yang cerah ini ya teman-teman bisa bertemu lagi di channel Yesen Garden guna membahas seputar perapatan buah-buah yang ada di kebun ini teman-teman Nah untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotan pada pohon alpukat aligator kita yang sedang pada masa fase vegetatif ke generatif ya teman-teman nah berhubung kemarin minggu-minggu kemarin sudah kita sempat pakai pupuk daun sekarang kita sempat pakai pupuk buah teman-teman jadi kita pakai seperti gandasil B atau topsil B teman-teman nah yang ada B nya pesan nah itu teman-teman teman-teman karena kenapa kita mau panennya agar lebih cepat dan semoga saja bisa keluar bunga lebih cepat ya teman-teman oke sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment setas subscribe ya teman-teman agar teman-teman tidak ketengah info atau video terkait bagaimana cara perawatan yang ada di kebun Yesen Garden ini teman-teman nah oke langsung saja kita menuju pengaduan pupuknya teman-teman dan penyemprotannya jangan lupa teman-teman simak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal B ok let's go oke mula-mula kita masukkan air ke dalam tangki spraynya ya teman-teman ya sekiranya lah ya ini kita beri seperempat tangki dulu nah kemudian kita beri yang ini ya pupuk andelen kita topsil B ini serbuknya berwarna merah teman-teman topsil B kita habiskan tinggal sisa-sisa ya tadi soalnya yang teman-teman sudah disemprotkan nah ini penyemprotan kedua teman-teman untuk pemakan pupuk B nah kita campur dengan MKP Pak Tani yang terkenal itu ya teman-teman ya semoga dengan campuran ini bunganya cepat keluar ya teman-teman dan menjadi buah amin kita kasih lagi air kemudian nanti kita tambah dengan perekatnya teman-teman ya sekiranya agak penuh ya agak penuh kita menggunakan tangki supplier elektrik ya teman-teman jadi biasa kita test dulu sebelum pakai ini kita pakai yang kompat ya di tangan kanan ataupun di kiri ya bisa bolak-balik nah ini kebetulan kita kita sudah menghasilkan jadi bisa dibelikan tangki spray seperti ini teman-teman Oke selanjutnya kita campur dengan perkat ya teman-teman perkat pembasah berata jadi cairan ini tuh sangat penting pada saat musim hujan seperti ini teman-teman biar pupuknya tidak mudah hilang terkena air hujan nah kita campur dari beberapa ya dengan ya bisa dikatakan dengan merek yang sama ya mungkin ya soalnya tulisannya sih sama tapi warnanya beda teman-teman nah ini kita menggunakan yang warna bening tadi kemudian sama warna biru ini teman-teman nah ini sama fungsinya sama-sama perekat teman-teman jadi biar pupuknya tidak hilang terkena air hujan oke langsung saja kita aplikasikan ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa ya pada waktu penyemprotan tetap harus safety dari mulai atas sampai bawah yang penting tidak terkena kulit ya kalau ini sudah bulat-balik atau berpengalaman dalam penyemprotan jadi untuk tangannya kita sisakan tidak kita pakai sarung tangan dengan spray yang sudah tadi kita sambung menjadi lebih panjang ini spraynya lebih dari 6 meter ini ada 6 meter lebih sepertinya soalnya untuk menjangkau yang atas ya teman-teman untuk menjangkau yang atas biar penyemprotan ini merata pada semua bagian termasuk yang di pucuk-pucuk biar terkena semuanya teman-teman karena pupuk ini sangat penting demi kelangsungan hidup tanaman ini agar berbunga dan berbuah lebih cepat teman-teman kita agak merunduk-merunduk ya ini ini semua bagian ya teman-teman mulai dari yang pinggir kemudian yang tengah kita semprot secara merata pakai pupuk yang tadi pupuk buah kita pakai merek top seal B sebenarnya kita tidak terpacu pada satu merek ya teman-teman banyak merek kita menggunakan banyak merek tapi yang sering kita gunakan yang pakai ini top seal B kemudian ada super flora juga kemudian ada apalagi ya ada apa ya yang lainnya lupa saya ini penyemprotan harus merata ini berbung angin yang di atas agak kencang jadi agak merapat ya untuk penyemprotannya jadi harus teliti semua bagian harus terkena biar bunganya cepat keluar dan kita bisa panen lebih cepat lagi teman-teman semoga saja oke teman-teman sekian dulu review penyemprotan dari kita semoga penyemprotan ini bermanfaat bagi kita dan jaringan-jaringan semuanya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah atas dukungannya jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati